dikasih harga berapa? 14 juta aja ya 14 juta? Bismillah, 11 juta gimana? ya bungkus dah bungkus ya? bawa 11 juta ini saya kemahalan kak? enggak, kalau kemahalan mundurin lagi aja nah, jadi teman-teman 11 juta bisa bawa pulang jadi gini kan Pak Jago, kadang-kadang kan kita nego-nego aja sampai sini sih 75% orang pasti nego lagi nego lagi, jadi teman-teman jadi kita kadang-kadang ada spel sedikit kalau pasti kebagian jadi kelas oke, halo semuanya balik lagi di vlog YouTube Duo Otomative dan kali ini seperti biasa saya grepek seorang mobil bekas berkualitas lagi di daerah Depok pastinya teman-teman pastinya sudah tahu saya bersama dengan siapa nah, sudah di Kui Motos saya saat ini ditemani langsung oleh Bang Miko sehat bang? sehat bang alhamdulillah, sehat ya sehat oke, makin segera aja ini iya, di minggu ceria ini dong minggu ceria jualannya juga kenceng banget nih alhamdulillah jadi tanggal berapa ini? ini baru tanggal 20 ya? ya, jualannya lebih 30 keren banget punya Kui Motos oke, untuk update minggu ini tanggal 20 Oktober ya tahun 2024 tepatnya di hari Minggu berapa unit ini? ini kurang lebih kita punya unit ini di 14 unitan ya Pak Jago karena kemarin udah alhamdulillah tadi malam adik keluar adik masuk alhamdulillah nah, jadi perputarannya cepat banget kan? kita asal ada lebih kita nggak nahan yang penting pasti kita jual kemudian di segmen mobil terjangkau dengan kualitas terbaik? ada harga, ada kualitas oke alamatnya ada di mana? kita ada tetap di jalan M Yusuf 1 nomor 22 siap kontra Depok oke, jadi teman-teman pecinta otomotif pastinya sudah tahu alamat lengkap dari Kui Motor untuk reminder lagi untuk alamatnya saya silahkan di bawah video ini atau teman-teman yang dari jauh sana bisa minta share log sama dengan Baumiko ya? ya, nanti juga kan nih nomor yang satunya juga sama aja ya Pak Jago ya jadi ada dua admin ya? kalau nomor saya rata-rata atau slow response mungkin saya lagi ngelayanin konsumen yang baik oke bisa hubungin ke nomor yang satunya juga sama aja oke, jadi masing-masing nomornya nanti saya tampilkan di video ini iya oke, kita bahas mobil yang pertama ini ya, ini kita baru kedatangan nih Bang baru tadi malam kita kedatangan yang SGX SGX yang short berarti ya? tapi yang paling tinggi ya paling tingginya adiknya LGX? adiknya LGX oke, fiturnya gak kalah ya Berarti ya? untuk fitur sama sama LGX cuman yang membedakan short sama long ya? short sama long sama jok belakang kalau short itu handep-depan kalau LGX itu pasti handep-depan oke tahun berapa Bang? ini tahun 97 97 pajaknya panjang 625 siap kalau untuk kategori mobil gak lemahnya rapih ya Pak rapih masih old ya? kalau masih old sini AC power window semua central lock aktif aktif semua steering empeng bahkan hidrol di bagian itu belakang masih enak ya? masih kenceng ya? peleknya juga ganteng Pak pelek ganteng eh pajak panjang 1800 ya? 18 oke dengan kondisi pajak hidro kita coba nyalain mesinnya dong? ya Pak ya? hmm 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 weh sekali toe langsung nyala ya? masih garing Pak jago masih garing karena bisa lihat uang mesinnya masih sangat bersih mobil terawat oke masih kering masih kering siap gak ada rembes rembes dan abelnya juga masih lempeng ya? lempeng hmm hmm jadi gak ada kendala kalau untuk temperatur aman gak? aman banget aman banget jadi mobil-mobil tua itu yang penting yang diperhatikan gladiator gladiator ya? bodi juga masih lempong karena air juga masih utup aja kok tesnya rapi rapi dalamannya yang saya seneng masih orisinal puluh orisinal juga pemakai sebelumnya sangat rawatan ya? apik apik banget kategorinya apik bahkan tanpa noda di tahun 1907 yang masih lumayan gak? lumayan lebih dari kata lumayan oke Pak setahunannya di atas 1 juta ya? ya 1 jutaan tapi kita gak usah ngomongin pajak pajak-pajak panjang 625 jadi yang beli mobil ini masih mikirinnya untuk tahun depan oke kalengnya juga panjang panjang banget ini baru banget ini? baru banget kalengnya apa panjang? alamat Banten ya? Banten harganya berapa? harganya? ini saya buka dengan kondisi begini istilahnya kondisi cakep ya Pak ya? kalau bicara kijang relatif aja relatif ya? sesuai kondisi? kondisi kemarin juga saya juga pada tahun 2000 dibawah 40 tapi dengan kondisi ganda kalau ini kondisi siap pakai? siap pakai saya buka di 49 Pak 49 bisa bawa pulang kijang SG dengan kondisi benar-benar siap pakai? siap pakai siap luar kotak mesinnya langsung jreng ketika di towel kaki-kaki aman ya? paki-kaki aman peloknya udah pakai pelok yang model gede ya Pak Jawa ya? jadi udah fitmennya udah enak oke kalau di 45 boleh nggak? 45 45 bungkus ya Pak Jawa bungkus ya? 45 sudah bawa pulang SG dengan kondisi overall yang sudah dijelaskan oleh Tommy Cole pasuknya hidup teman-teman panjang oke panjang keren banget ya? enak mobil pokoknya tinggal gas aja tinggal gas aja ini mah di bawah 50 juta bisa bawa pulang minibus mobil minibus oke selanjutnya ya ada karnival ini karnival sementara ini hari ini insya Allah ada yang minat Pak Jawa tapi kita sepil aja ya kita punya karnival diesel tahunnya 2000 siap? ini diesel ya Pak Jawa ya? berapa CC? ini yang 2000 eh yang 3000 3000 CC ya? tapi kalau disermah udah pasti irit ya Pak irit oke kalau untuk kategori daleman mewah rapi mewah interior juga mewah AC dingin oke kaki-kaki nikmat oke interiornya masih mauri teman-teman asiknya? pajaknya lewat satu kali Pak Jawa satu kali kalinya masih panjang panjang alamat daerah tanggerang kota tanggerang kota ini kalau boleh terboking ini sementara ini dia di angka 50 di angka 50 anak diesel ya? anak diesel oke di pola 50? itu orangnya? jadi dia ntar jam abis mungkin jam 1 jam 2 dia mau datang kesini oke jadi kita sepil untuk sementara aja dulu nanti kalau emang masih ada kadang gini Pak Jawa yang datang kesini ngeceknya apa bookingnya apa yang jadi apa banyak yang begitu Pak jadi makanya kita sepilin dulu aja tapi kita untuk sementara ini belum bisa kita jual karena udah ke tepi terboking booking nanti kalau gak jadi okelah ya? nanti WA aja siap selanjutnya ada Honda Jazz nah kita punya Honda Jazz nih Pak Jago ini pakaian juga ya? didilang pakaian enggak didilang dagangan enggak ya dagangan kalau ada lebihnya di lepasan? tahun berapa? ini kita punya Jazz tahun 2005 tipenya yang IDC HDSI warnanya yang warna pink ini yang warna limited edition di masanya ya? bukan limited edition warna gak laku gak laku jaman dulu tapi sekarang jadi limited jadi itu ya? jadi booming booming kalau pajaknya? pajaknya ini lewat bulan 6 kemarin Pak baru lewat kalinya panjang alamat daerah Jakarta Timur ini Jakarta Seratan udah paling namanya oh proses ya? proses paling nama jadi udah tangan kedua tangan kedua untuk performasinya gimana? Insya Allah mobil enak enak ya? masih saya pakai AC dingin minusnya ini Pak di kaki sebelah kiri kaki sebelah kiri? saya belum sempat saya perbaikin ada bunyi? ada bunyi nanti kalau teman-teman bisa diatur bisa diatur ya? iya bisa disesuaikan harganya? bisa disesuaikan oke jadi Honda Jazz tipe IDC 1.500 cc pastinya pirit enggak? barus juga enggak ya? iya mengenai tenaganya cocok buat perempuan nih pas banget deh oke harganya berapa? ini dengan kondisi begini dulu Pak Jarok ya saya buka di 72 72 ganti kepala? nanti kepala? berapa? 65 sampai ini kita 65 500 66 aja deh 66 oke 66 dengan kondisi apa adanya dulu? apa adanya? nanti kalau emang mau terima kaki-kaki kaki kita bisa bicarakan Bisa bicarakan dengan Om Mikolaso oke kita lanjut ke mobil nih kita yang punya unit berikutnya ada pilihan timur timur SOHC DO DOHC teman-teman tahun berapa? ini tahunnya tahun 2000 tahun 2000 DOHC kondisi seperti apa? kalau kondisi apa? rapih ya Pak untuk kategori mobil harga di bawah 20 di bawah 20 ya saya kasih di bawah 20 pajaknya? pajaknya total pajak 2 juta setengah total pajak 2 juta setengah total pajak 2 juta setengah alamat bokul ya? alamat F F nya F Sukabung eh C Anjur C Anjur oke ini pas banget ini teman-teman Jawa Barat ada pemutihan program jadi teman-teman nyanggil penjurit ini nanti yang mau terpacat-pacat bebas benda betul oke kalau untuk mesin gimana? ini untuk konsol mesin sehat mesin sehat kaki-kaki masih enak lumayan cuman AC nya kurang dingin AC nya kurang dingin tapi tinggal servis aja kalau kita buka sih bicara di konten buka harga 22 tapi masih saya kasih di bawah 20 berapa 17? nah gini aja pak dengan kondisi begini jangan cepat aja paling saya habisin di 18 18 kalau serius gimana? serius dateng saya kasih lagi bensin oke jadi teman-teman yang serius pastinya dapat di bawah 18 pasti pasti itu sama saya kasih minum es teh manis nah banyak banget jika teman-teman serius sudah datang servisnya pasti betul luar biasa oke 18 masih bisa nego ya masih bisa nego oke keren banget bentar 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 ini sedang masjid familia masjid familia ini tahun 97 kalau kecil bagian gil oke ini familia 1800 1800 Oke dengan kondisi cat masih rapi ya bagian di bagian kanannya ya bikin perampihan bodi-bodi apa jauh ya seorang wajar ya wajaran nama kategori mobil dari tahun 90-dia Pak jago ya berbilang worth it worth it lah 1800 CC ada pajak hidup pajak hidup pepet bulan 12 pajak depok depok kondisi seperti ini ini kita buka di harga 33 33 depan-depan udah berapa 28 28 bungkus ya usah biar cepet aja cepet aja teman-teman alhamdulillah nih keputarannya lagi enak kemudian sudah untung jadi teman-teman kalau untuk kedepannya ini ya tipis-tipis lepas saya enggak pernah mengharus untuk gede gede atau kecil relatif yang penting keputarannya iya Oke alamat depok masih itu belum melepet mau melepet tapi ya masih ada sepeda ya jadi warnanya juga warna enak masih enak warna biru tua mesin juga sehat AC juga dingin Oke cuman banget aku pengen lebih murah lagi ada spas ini saudara ininya nih saya namain si black mamba nih black mamba karena hitam semua tahun ini tahun 96 sorry 1613 Oke sudah Oh saya belum ya belum belum mau sharing tapi pintunya udah dua pintu sering dong sudah sliding door blombor steering AC ada ya AC ada perlengkapannya tapi enggak oh cuman tinggal hidupkan aja ya jadi kita ada es pas dua apa yang satu di sana kemarin belum sempat naful kita taruh di gudang udah kalau ini ini harganya untuk apa namanya speknya dulu ini es pas 1300 Pak pajaknya itu mati 2020-2020 ajaknya juga mulai ekspasi 600 ribuan ya ini peratnya Uye Bekasi ya Pak Jawa sih oke berada overhead-an aman aman ya jadi ujir aja pak udah jalan ini cuman lagi saya cut up jadi kalau saya mobil tua Pak Jawa begitu dateng langsung saya cut up Oke biar 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 enak sebetulnya enggak tua nggak mudah ya saya jadi kalau emang itu sepati-sepati cepat oke cuman ini karena kemarin udah kemarin banknya baru ke pending sampai hari ini ya itu arti model siap kalau kondisi seperti ini harganya berapa udah terima tune up saya buka di 17 juta 15 berapa sih 13 13 setengah ya setengahnya biar itu cuman apanya setengahnya setengahnya jadi temen punya tracknya tipis aja yang penting motor-motor yang paling bisa bantu temen-temen bisa biar enaknya kalau mau ketambah memotor juga bisa ya mau upgrade mau downgrade bisa bisa ataupun mau jual saja Oke jadi disini selain jual mobil juga menerima unit juga ya maka dapatkan harga terbaik sesuai dengan kondisi kita berbicara jadi temen-temen nggak usah datang ke sini saya jemput sana Oke sama wilayah terjangkau ya yang penting jangan sampai di Jawa Timur suruhin jemputan eh ya tapi kalau kita ada tim nggak ada salahnya kalau aku desainya sesuai sesuai kita jemput kemarin juga kita jemput di Bandung kita jemput Oke sesuai persediaan Iya Pak Jawa Oke teman-teman ada pilihan mobil nah ini cepet aja nih Bajar lo nih nih udah unit ini teramat kita Bajar lo biar cepet kita punyain keren 2 tahunnya tahun 2004 siap transmisinya metik minus di AC sama di kaki sebelah kiri minus AC sama aki tapi kaki-kaki mesin mainak masih lumayan mesin enak metik juga enak siap Oke 181800 masih hidup 2021 Pak Jawa Oh alamat darah Tangerang kota-kota dikasih kandas berapa ini kalau bicara langsung cepet aja Pak Jawa ya saya atau rugi atau untungnya udah 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 ada omongan lah ini saya habisin aja di 3535 masalahnya boleh dicek cuman ya kita kadang-kadang namanya orang dagang plus minus ah ya kalau kesel lagi bisa kayaknya ya nanti datang selesai pasti saya juga tenggelam ya udah tenggelam yang penting ganti baju aja ya berputaran kalau saya ngomong ya tapi kalau ada rejetinya ya Alhamdulillah Alhamdulillah punya 33 itu sudah terbaik nanti temen-temen kalau sudah datang dikasih harga terbaik lagi ya nanti kalau memang serius datang aja saya ada sedang 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 lagi di belakang nih Corona nih kita punya Corona excellent excellent tahunnya 87 siap pajaknya mati 2022-2022 belum begitu lama ya tapi udah lengkap ini juga udah Paul Seri udah power window ac-nya kurang dingin kurang dingin tapi ada ada perangkat anginnya masih keluar dalamannya mewah pajago dalamannya masih jauh simil wih sore sini eh teman-teman juga bisa jadi video tuh original saya tinggal kapin buat ya plus minus lah namanya mobil begini wajah disesuaikan harganya ajaknya juga belum tinggal amat karyanya mati tapi barang-barangnya dari kaya BKI per tahunnya berapa Pak 300-400 ribu lah mobil tahun 80-an masih terjangkau dikasih Rp14.000.000.000 di sebelah 11 juta gimana ya bagus ya bawa 11 juta bisa kemahalan nggak nggak kalau untuk kemahalan mundurin lagi aja nah 11 juta bisa bawa pulang jadi gini kan pajago kadang-kadang kita mego-nego aja sampai di sini sih 75% orang pasti mego lagi jadi jadi kita kadang-kadang ada spare sedikit nah kalau masih kebagiannya kita juga kalau belum KBN ya ya kita apa boleh buat harap ada komunikasi lebih lanjut nah kita dari situ ya ya 11juta aja dari sini aja pajago ya sudah Siti ini CityJet tahunnya 2000 yang Vitek ini juga saya bingung nih mobil kondisi mah kategorinya lumayan lumayan tapi juga AC juga dingin siap dalemannya udah dua kali tapi Bang belum ada jodohnya nih mobil kumada judulnya ya ini pek pajaknya dua kali dua kali estimasi pajak juga murah 1,1 per tahunnya 1,1 ini pes di beberapa penggunaan saya jadi teman-teman yang gini ini mau pajangin pajak juga berpesat ini kemarin saya abis ini 29 saya turunin lagi dah 28-25 gimana jangan kalau 25 kasihan-kasihan ngain penggelamah kebanyakan ya farah nggak ada sih harganya 23 dengan kondisi ya pajaknya juga dalam soalnya ya ya kadang-kadang namanya mobil kadang-kadang murah tapi kalau emang lagi sulit-sulit Pak sulit ya eh pasaran plus-minus lah kalau 27 lah biar enak tambahin gua pedas nggak apa-apa Oke langsung tunggu saja kalau temen-temen agak lebih pengen muda dateng aja kalau yang pengen lebih banyaknya kakaknya kakaknya nih adanya adanya sorry kakaknya lagi kalau di sini berapa ini 2004 2004 tipe ini IC juga IDSI manual manual eh metik metik IDS metik teman-teman kondisi kondisi cakep rapi ini salungan doang ya Pak ya dalam aja masih Oksinil saya juga masih rapi bening warnanya juga biru telur asin telur asin lapi teman-teman sebagian maaf ya ada yang kucinya nempel ada enggak ketinggalan ya anak-anak ini tadi mesinnya juga masih halus ya harus Pak Coba kita lihat di bagian mesinnya nih jadi maaf nggak bisa semuanya dihidupin karena kucinya ada yang dibawa ke bawah kita review seadanya nah untuk kondisi ruang mesinnya masih rapi gak ada rebes rembes apronya masih lempeng kalau untuk radiatonya aman enggak ada enggak ada ini peletnya kemarin kempes ya Pak ya Oh jadi ada satu pelet yang putihnya berarti aslinya putih ya bukan aslinya maksudnya bawaannya dari mobil ini putih ini kadangannya karena persteep Oke mesinnya masih harus mesinnya masih enak aku terkata boli kaki-kaki juga nyaman ini kondisi begini ini termasuk warna jarang juga ya Pak ya saya buka di 52 kalau bisa berapa tuh 45 45 beropak City jauh manual dapet-dapet ya ini metik ayahnya pajak dulu dong total pajak saya cek di aplikasi itu hampir kurang lebih 5 juta 5 juta 2022 nah 2022 ini soalnya metik atau pokok ya pajak tapi dalamannya rapi Pak bisa bebas dunia ya tadi ya di besoknya dalamannya rapi metik IDSI dibawah 50-nya berapa angin aja karena saya juga ini posisi udah enggak apa-apa namanya baru dapet Pak boleh dicek ya harga pasaran saya habisin di 49-500 maksudnya masih maksudnya 492 tengah di balik aku ya iya ini masih masuk karena metik ya metik di balik aku dapat mobil metik teman-teman ya metiknya Siti yang ini lagi warna ini body cakep ya Pak tapi 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 oke teman-teman di mobil-mobil ini ada pilihan Zafira nah kemarin ini Pak ini orang dari gua bayi udah ngedetek siap makanya itu yang tadi saya bilang ya ada orang dt-nya apa yang dibeli siapa nah nyampe sini bingung ya akhirnya pindah ke Kijan nah kita punya Safira ini kita setiap lagi karena masih apa lagi jadi yang kemarin tanyain udah saya bilang udah KDP bukannya Sandiwara atau gimana ya Pak jadi emang orang Surabaya itu Pak Heri itu datang ke sini kebetulan saya dapat tijam akhirnya diambil Kijan nama dia ya oke kalau saya pernah lihat di media media ini ternyata pas datang banyak pilihan bingung wah ini karena harganya mepet-mepet ya Pak ya diambillah setelah diambillah Kijan jadi kita ini sementara ini jadi kita buka lagi Pak Jago itu hanya terbit lagi terbit lagi bukan dalam artian me mobil kenapa-napa kemarin terkunci sama booking-an jadi sudah terbuking masa mana ya saya nggak berani walaupun harganya lebih tinggi sebanyak kita kan jalan kalau baik-baik kita punya Zafira tahunnya 2004 pajaknya off 2023 kalau kondisi kategorinya masih enak ya minus di AC kurang dingin siap sama pajak mati 2023 2023 oke belum begitu Pak tenggelam lah ya belum jalan 2 panjang jalan 2 panjang ya 2 3 24 25 jangkira berapa CC CC nya itu 18 juga 18 dan kondisinya juga sudah dijelaskan oleh ini mungkin kemarin udah berapa kata udah saya jelasin juga di beton nah harganya berapa ini ini kalau bicara ini aja Pak kemarin itu saya netin eh bukan netin ketemus bil angka itu di 28500 kalau sekarang harinya saya turun ini naik 28-28 pas ya 28 pas Oke kemarin bukan berarti nggak laku ya Pak ya karena kemarin itu begitu dia bikin dia pilih yang lain saya nggak bisa kalau namanya dagangnya ada silangan untungnya lainnya ya bukan penggunaan dia pilih unit yang lainnya oke cukup di 28-28 pas ya karena di konten sebelumnya 28-500 ayah dia ini dia pindah ke Kijang ya udah saya habis meskan gua apa-apa Oke langsung hubungi bang Miko aja nih ya saya temen berminat mp3 baris serena ini macam mpv mpv ya oke ada pilihan nissan serena ya tahun berapa om ini serena ini tahun 2007-2007 tipe HWS Hai kuesta bisa tertinggi di bawah outek ya biar cetekan yang tipe yang bawahnya ini HWS yang fitur yang sudah ada kuncinya kebetulan nah ini bedanya HWS kan otomatis di sini ya Nah teman-teman ada otomatik sleding door otomatiknya masih jalan Pak masih jalan ya realnya itu otomatisnya tuh nah tinggal tol dari pengemudinya ya dari pemudi teman-teman juga bisa lihat internetnya juga masih rapi pirenya juga punya rawatan ya Om ya Insya Allah rawatan masing-masing manual book semua kumpit masing-masing headrest ada head unitnya ada head unit AC double dingin mobil udah enak Pak punya enak tinggal pakai aja sekali-sekali langsung otomatis juga masih aktif ada sliding door Oh kita lihat mesinnya ya Bang boleh oke nah dari lisan serena masih adem masih adem 2000cc ya 2000cc belum ada rembes-rembes aman atau masih lempeng masih lempeng kalau tadi aturnya teman-teman sehat sehat-sehat ya masih sehat ini karena dipajak dong kalau pajak aja masih sangat halus teman-teman tinggal harganya halus nggak saya buka HWS 2007 pajak top 1 kali kareng panjang saya buka di 73-70 berapa enam lima kamu jangan nomornya berapa HWS kesian CT nya nanti narketnya nggak aku ya ya ini harus di atas CT ya dong ada dia fitur lebih lengkap ini apa joknya bisa ada depannya paling saya habis-habisin di 69 69 karena pasaran CT aja sampai 60 kadang ya boleh dicek aja CT yang 2005-2004 aja dia masih dan ada-ada kalian berpuluhan jadi di HWS teman-teman jawabannya di bagian cok di bagian pengecut ya nggak ada performa mengganggu performa nangaruh cuman ya biasa ya edisi pantat itu mah 68-68 bayar saya ya 2000cc dengan performa mesin masih semuanya kita normal pak pokoknya normal ya pion-pion semua normal nanti kan udah kita tes pintunya oke banyakan HWS yang putih disering pintu oke yang sering eralik ya Nah untuk selanjutnya teman-teman ada pilihan Grand Vitara jadi gini Pak Jago ini mobil sebetul udah ke DP ya nah sampai detik ini ya tadi kan Pak Jago kita ngobrol ya sampai detik ini orangnya nggak bisa dikomunikasiin ini padahal udah ngecek ya padahal udah ngecek sudah ngecek bukannya rewat online ya dia daten nah bagi yang merasa DP tolong kita tolong HPnya diangkat aja jadi buat kita mastiin dia masih minat atau emang mau kebataran peminatnya juga banyak ya ya kemarin ada beberapa orang tapi karena sudah kunci DP ya kita nggak berani jual dong untuk menjaga kode etik juga kode etik tapi sebetulnya perjanjiannya kan di Sabtu ini kita kasih waktu bukan kita kasih waktu kita kasih dispensasi yang sampai hari Minggu lah di Minggu karena kita WA juga atau kita telepon nggak dibalas karena ini mobil juga banyak yang minat karena full modifikasi modifikasi sampai agaknya kita terjunin bebas ini terjun bebas kemarin saya dengan kondisi begini Pak Jago apa anak-anak kalau nggak salah dengar ya mudah-mudahan itu saya dia diangkat 757575 dapat full audio ya full audio dan untuk kebagian joknya juga sudah direkterin mewah full shot system dan lain-lain jadi tapi kalau emang nanti ada netizennya Bang Jago yang 5 WA saya aja nanti teman-teman juga akan didisipirkan dengan konsumen sebelumnya ya saya pastiin tapi kalau emang dalam waktu-waktu sampai hari Senin enggak ada tapi ada yang minat dan terpaksa kita jual yang itu pasti kita kalau dia kesini kita omongin secara baik-baik karena sudah dikasih spare waktu yang lebih karena kan kita orang dagang namanya keputaran duit kan bagus ya Pak Jago ya jadi biar ganti unit ya karena ada yang nawarin kan ada ketempatasan betul pastinya Pak Jalo kalau dibawa 75 gimana dateng aja khususnya ya karena ini mobil-mobil 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 dan sudah dilahirkan sama sebelumnya 7575 ini nanti kalau emang begitu dateng-dateng aja oke nah 75 dapat mobil saya istriwa ini ya udah susah untuk disekpan ini udah ya sudah Pak Jago teman-teman untuk disekpan ini stok update yang ada di kuih motor tepatnya di tanggal 20 Oktober 2024 cukup sekian nanti teman-teman juga bisa simak historinya dari Bang Miko ya ada satu unit S pas juga S pas sama harganya kurang lebih jadi gini Pak Jago unit yang di kita Insya Allah BPKB ready ready jadi nggak ada yang nyangkut-nyangkut di bank gitu ya Insya Allah jadi nggak ada saya kalau masih dalam proses perumasan kita nggak bakalan jual itu mobil nggak bakalan diiklanin ya nggak bakalan kita iklan belum ready berarti belum ready kalau kita kan kedua untuk netizennya Bang Jarwo atau yang lainnya kalau BP BP itu bukan mesti jadi ya Pak ya seumpama datang ke sini nggak cocok atau nggak yang lain nggak pasalah ya saya pulangin utuh-utuh ya yang penting untuk keseriusan DP itu untuk ikan keseriusan jadikan gini kadang ada konsumen banyak yang nanya dia udah DP itu bukan nanti dia harus beri nggak nggak ada keseriusan dia nggak cocok ada unit lain bisa dipindahkan nah tapi emang kalau nggak cocok disini kita pulangkan 100% 100% udah butuh siap beda ceritanya kalau dia udah DP kayak begini dia nggak ada kabar kita bingung ya enggak apa jago dikantung ya Iya terjadi atau enggak gitu makanya saya minta tolong untuk lebih dapat jago gitu dan kita hanya bisa ngasih waktu satu kali 24 jam untuk pengecekan unit Oke jatilah itu enaknya pembelian mobil di kuih motor ya dan dokumenya semuanya on hand-hand kita nggak ada yang nunggu-nunggu karena beri kesri kes korang bisa maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh